Menghilangkan rasa bersalah Menghilangkan rasa bersalah Oke begini Rasa bersalah Seperti segala sesuatu yang diciptakan Tuhan Ada gunanya Ada gunanya Tetapi kita juga harus tegas Menghilangkan sesuatu yang sudah tidak ada gunanya lagi Itu loh Banyak orang itu hidupnya itu sampah Walaupun bernilai Kalau sudah tidak ada gunanya lagi Buang Kulkas Setelah mencapai umur 40 tahun Itu kulkas akan banyak yang pernah dimiliki Mulai dari yang kecil Yang hanya cukup beberapa botol Sampai yang akhirnya dua pintu Sampai anaknya pernah sembunyi di dalam Nah itu kulkas Nah kalau dia tidak mau membuang Yang sudah tidak digunakannya Rumahnya akan berisi kulkas bekas Masih ada harganya? Masih Nah kita itu Kalau mau ringkes hidupnya Buang yang sudah tidak ada gunanya Saya ulangi lagi Yang sudah tidak ada gunanya Buang Rumah kita itu berantakan Itu karena banyak sekali Yang tidak kita butuhkan Kita simpan Karena takut nanti membutuhkannya Suatu ketika nanti takut butuh Tapi berapa banyak sampai sekarang Tidak dibutuhkan Rasa bersalah Rasa bersalah itu berguna Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama Jadi kalau kita diam-diam Terus sang sungguh Astagfirullah Aku dulu kok begitu Kok sampai-sampainya hati aku itu begitu Semudah-mudahan Tuhan memaafkanku Mudah-mudahan Tuhan membuat dia memaafkanku Sudah bagus? Sudah Kita sudah jadi orang baru karena itu Tapi nanti diam-diam Astagfirullah Gitu lagi Wajar gak Kalau rasa bersalah Yang sudah menjadikan kita baik Masih bersama kita Tidak wajar Jadi kalau pribadi Ini pribadi kita Mau mandiri Gagah Tegas Di itemize Kalau bisa ditulis Aku dulu pernah nyalain dia Dan aku merasa bersalah Oke apalagi Aku nyalain dia Gini-gini Aku lempar dia pakai sekotak Garam kotak gitu Pecah di kepalanya Indah sekali Itu aku bersalah Gitu kan Ditulis semua Nah terus sekarang gini Mana kesalah Rasa bersalah Yang sudah membuatku Jadi orang lebih baik Ini sudah Aku ulangi gak? Tidak Apalagi yang jadi Ini sudah Diulangi? Tidak Setelah itu apa? Jangan dipikirkan lagi Yang membuat hati ini tersiksa Kita itu memikirkannya lagi Tapi gak dipikirkan ingat Enggak mungkin Hanya ingat Tidak mengganggu Tapi dipikirkan lagi Ingat Gak dipikirkan Tidak jadi apa-apa Jangan dipikirkan lagi Jangan dipikirkan lagi Setelah itu Anda menjadi pribadi yang lebih gagah Terus setan Bisikan Gitu Diingatkan lagi Terus kita bilang ini Sorry setan Aku ingat Tapi gak aku pikirin Gitu kan Ingat gak dulu Aku ingat Tapi gak aku pikirin Nah repotnya Kalau istrinya yang bilang Ingat gak dulu Sorry setan Eh sorry Sorry istriku Gitu Aku sudah gak pikirin lagi Lihat itu Nah berarti pribadi ini Pribadi yang bisa Menilai secara logis Mana yang sudah Tidak berguna lagi Mana yang masih berguna Menjadi pribadi yang sangat ringkes Yang mengusiknya Hanya sedikit Perasaan bersalah Sedikit Yang memang dia masih tetap salah Yaitu apa Cepat memutuskan Sebelum tahu Ada tuh orang yang begitu Cepat marah Sebelum dapat informasi Informasi yang lengkap Cepat ikut membenci Jadi orang Yang sahabat kita Membenci orang gitu Kita langsung cepat ikut membenci Ini masih gak Ini masih Yaudah Itu diperbaiki Itu disimpan Jadi akhirnya kita hanya punya Tiga atau empat Perasaan bersalah Yang masih kita izinkan ada Yang selainnya Lupakan Itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih